Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Angka kematian akibat COVID-19 di kota Palangkaraya saat ini cenderung tinggi Berdasarkan rilis data harian tim Satgas COVID-19 kota Palangkaraya, 12 Agustus 2021 Setidaknya ada penambahan 4 kasus meninggal dunia, kasus yang tercatat Total hingga kini ada 437 kasus meninggal dunia Menurut Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Heranugrahayu Kondisi itu tidak lepas dari masih meningkatnya angka kasus orang yang terinfeksi virus tersebut Tingginya angka kematian karena COVID-19 tentunya berkorelasi dengan ketersediaan lahan untuk pemakaman Apakah mencukupi atau kurang? Seperti pada tempat pemakaman umum Jalan Celikriwut, Kilometer 12, Palangkaraya Luas lahan pemakaman itu mencapai 100 hektare Luasan lahan TPU sebesar itu dibagi guna melayani untuk 6 agama, termasuk agama Hindu keharingan Heran menambahkan, bila mengacu informasi seberapa banyak penggunaan lahan TPU Kilometer 12 pada kondisi saat ini Maka untuk TPU Muslim seluas 30 hektare dan telah digunakan mencapai 4 hektare Sedangkan untuk TPU Kristen, dari luasan sebesar 30 hektare telah digunakan kurang lebih mencapai 6 hektare Saat ditanyai apakah pemerintah kota Palangkaraya memiliki rencana untuk menambah area TPU Dirinya mengatakan, jika pihak Pemko memang sedang merencanakan penambahan areal cadangan untuk TPU Yang akan dimasukkan ke dalam rencana detail tata ruang kota Palangkaraya Rony untuk Kabengan TV